Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di bagi channel di kesempatan kali ini saya akan membahas perbedaan penerangan lampu pada motor yaitu perbedaan arus AC pada DC pada lampu motor ya teman-teman kadang kita masih bingung apa perbedaan mendasar untuk arus AC atau DC pada penerangan motor jadi disini kita akan belajar perbedaan yang mendasar untuk penerangan untuk arus AC dan arus DC pada arus lampu motor ya teman-teman oke kita mulai dari penerangan DC pada sistem motor oke teman-teman kita pahami dulu arti DC DC disini ini penerangan DC DC adalah direct current direct current itu ada arus yang searah teman-teman yaitu arus pada baterai arus searah itu arusnya dia lurus yang plus sama minus itu lurus kalau di gambar jadi dinamakan arus DC di recurrent jadi si apa rangkaiannya seperti ini Hai jadi lampu motor kita langsung diambil dari agi agi menuju si kering buat pengaman menuju kunci kontak biar kita bisa mematikan dan menghidupkan lalu kesaklar utama teman-teman jadi lampu DC ini saat kontak kita nyalain lampu dia langsung lampunya menyala tanpa ada putaran mesin karena ngambil listriknya dari baterai Oke udah ngerti disini nah disaklarin nanti disalurin ke berbagai berbagai part yang berhubungan dengan lampu utama yaitu lampu speedu lampu belakang lampu senja lampu indikator dan yang utama adalah lampu utama dan ngerti disini ini teman-teman di ngambil listriknya dari baterai ini ya Kenapa disebut DC ya ini pengambilan listrik utama dari agi yaitu yang yang berapa yang jenis arusnya adalah DC sekarang kita beralih ke pengaruh apa penerangan arus AC Oke sini udah saya download gambarnya penerangan rampu AC biasa ini yang contoh yang untuk motor lama teman-teman yaitu di poswan vis-air yang dulu-dulu ya Kenapa dinamakan AC ya ini pertama kita mulai dari energi yang apa listrik pertama keluar yaitu mulai dari 10 10 ini adalah penghasil listrik teman-teman jadi keluaran 10 ini bersifat apa arusnya adalah AC jadi dinamakan arus AC padahal sepul yang ngalir ke sini itu udah DC teman-teman jadi arus apa sepul mengeluarkan listrik listrik nanti yang berupa AC dimasuk apa menuju ke piprok di piprok sini nanti akan diubah menjadi DC dan akan ditahan sampai 12 volt karena kalau tidak ditahan sepul kalau putaran tinggi itu bisa nyampe 20 volt akan mengikap mengakibatkan lampu akan putus makanya dilewatin kiprok supaya arusnya itu 12 volt tidak melebihi 12 volt ya setelah masuk kiprok kayak tadi masuk saklar utama langsung di disalurkan ke part-part yang lain yang berhubungan dengan lampu utama yaitu lampu speedo lampu belakang lampu indikator jauh dan lampu utama nggak usah saya jelasin ya sekarang kayaknya cuma saya jelasin ini aja jadi yang paling utama yaitu pengambilan listrik pertamanya adalah AC nah ini disebut penerangan AC kalau udah lewat kiprok ini udah jadi DC karena ini lampu DC kalau pakai AC nggak bisa dan di sini tidak pakai kunci kontak teman-teman contohnya pada motor teman-teman Grand atau apalah ya yang motor jadul nggak usah di kunci maksudnya kuncinya itu nggak usah di on-in terus nyalain lampu terus kita Kickstarter lampu kita kalau kita lihat kapas di kita Kickstarter itu akan nyala teman-teman karena tidak melewati kontak oke dan lampunya kan tidak nyala karena kuncinya kan juga nggak nyala mesinnya tapi cuma nyala kecil-kecil gitu doang oke teman-teman apakah sudah jelas perbedaan penerangan arus AC dan DC ya jadi anunya tadi ya teman-teman perbedaannya disitu ini lewat aki yang satu lewat sepul ini pun juga ngambil arusnya nanti diisi oleh anu teman-teman diisi oleh sepul oke teman-teman semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman teman-teman dan saya ucapkan terima kasih